Pemirsa, jika kita di Indonesia baru mencoblos pada 14 Februari mendatang, sejumlah WNI di luar negeri sudah melakukan pencoblosan atau early voting. TPS di luar negeri menggunakan metode TPS luar negeri, kotak suara keliling, ataupun melalui POS. WNI di sejumlah wilayah di Amerika Serikat minggu 4 Februari sudah lebih dulu melaksanakan pencoblosan pemilu 2024. Salah satunya, di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat dengan kotak suara keliling nomor 3 dan 4. WNI yang terdaftar sebagai pemilih kemudian mengisi surat pernyataan dan menunggu giliran mencoblos. Berbeda dengan di tanah air, WNI di luar negeri hanya mendapatkan dua surat suara, yakni surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta DPR RI. Kami di sini di Atlanta merayakan Pesta Demokrasi yang pertama kali secara langsung. Dan kita mengharapkan semoga di Pesta Demokrasi ini kita mendapatkan pemimpin rakyat yang bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Data dari KPU Pusat, pemilih luar negeri di 128 negara perwakilan dengan total seluruh pemilih terdaftar 1.750.000 orang. Pemungutan suara mulai 5 hingga 14 Februari menggunakan tiga metode. Memilih langsung di TPS luar negeri melalui kotak suara keliling untuk WNI yang jauh dari TPS luar negeri, ataupun melalui pos bagi WNI yang tinggal di wilayah terpencil. Sementara penghitungan dan rekapitolasi suara dilakukan bersamaan dengan di dalam negeri 14 Februari sampai 20 Maret. Tim Liputan Ainews melaporkan.